Kreatif dan Seni Channel Kreatif dan Seni Channel Kreatif dan Seni Channel Mungkin beberapa orang yang hobi buat-buat elektronik Hobi buat-buat elektronik atau maksud saya hobi buat-buat speaker ya Mungkin sudah ada banyak yang tahu ya untuk jenis amplifier yang ini Disini saya mencoba membelinya apakah bagus atau tidak Kita langsung saja buka Ini dari Cina tanpa ada pengamanan khusus Disini yang saya rasakan dusnya penyok-penyok ya Ini dusnya penyok-penyok bro Oh benar saja Dalamnya seperti ini Wah Akankah dalamnya aman ya Oke kita kocok-kocok dulu Bunyi bro Ini hancur atau gimana ya Kita buka saja langsung Nah Untuk kalian yang hobi membuat speaker atau sound-sound mini Seperti saya ini Kemungkinan ini kalian suka Tanpa ada pengamanan khusus bro Ini jelek sekali nih packingnya Aduh Halo ini Hancur Rugi dong saya Wah ini ada apa ya bro Apa ini bro Ini ada PCBnya Semoga saja tidak berpengaruh Semoga saja tidak berpengaruh ke Ininya ya bro Oke sudah ada yang tahu yang ini Mungkin sudah banyak ya yang tahu jenis amplifier yang ini Ini saya mencoba membelinya Dan disini ada 2 mic ya kawan-kawan ya Disini ada 2 mic Mic 1 Mic 2 Dan disini ada Eho Mic pole Polumo mic ya Dan disini juga ada Polumo Polumo untuk MP3 nya Dan disini ada treble Disini ada treble Dan disini ada bass Dan dilengkapi dengan Soket AC ya AC 220V Dan juga ada Soket 12V Dan 24V Jadi Ini bisa masuk 12V Sampai 24V ya kawan-kawan ya Dan disini ada lampu Mungkin lampu indikator Dan disini ada tombol-tombol Oke Bisa dilihat Disini ada tombol-tombol Ini untuk USB nya mungkin Atau kartunya ya Untuk Fungsi yang ini Dan disini ada FM Nah disini ada FM Maksud saya Dan Ada kabelnya juga bro Mungkin ini antena Yang dimaksud Dan disini ada Saklar Saya gak tau ini gunanya apa Ada saklar Saklar Nah disini Tulisannya light Light itu lampu Tapi disini Ada lubang Tapi kosong Disini power Dan kita coba Disini ada Soket untuk RCA ya Untuk Audio input Dan Ini AUX ya Untuk AUX juga ada Jadi Hanya segitu Dan kita coba Blihat ke belakang Disini Disini nyambung semua bro Ini saklar Lampu Saya tidak tahu Ini lampu untuk apa ya Led Led Lampunya Dimana ya Saya juga gak tahu Ini ada lampu dimana Ini Oh ini bro Ini disini ada Pemberitawanya Ada tulisan Di Apa namanya Nah Oke Kita lihat Di PCB nya Ada LED Disini ada Disini ada TSP Dan SP TSP dan SP Itu maksudnya Gimana ya Mungkin speaker Swooper Dan speaker Middle Mungkin ya Kurang tahu juga Kita coba saja Karena tidak ada Buku petunjuk Pun tidak ada bro Tidak ada buku petunjuk Oke Untuk Pengamatan saya Oh yang ini patah bro Aduh 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 Nah Ini patah bro Tapi Untungnya Ini jalur yang aman ya bro Jalur amannya Jadi Gak ada Terpengaruhnya ya Wow Walaupun dia patah Gak ada pengaruhnya Jadi Ini Bebas area Bebas area ya bro ya Jadi aman lah Dan Disini Ada jalur Listrik Listrikannya Disini bro Oke Apa namanya ya Saya mau bilang apa tadi ya Oke untuk Kelengkapannya Disini mendapatkan Kabel seperti ini Dan kabel seperti ini Wih Blur Dan kabel Seperti ini Ada tiga jenis kabel Mungkin ini untuk speaker Dan ini Untuk Eee Baterai Ya Ya benar Benar Untuk 12V Dan ini untuk Ininya ya bro ya Listriknya Wih Keren nih Listriknya model gini Jadi Saya harus mencari Sambungan yang bisa Masuk Ini Oke saya akan Coba cari dulu Untuk speaker Dan Saya sambung dulu Kita coba Satu persatu Dari Eee Yang ada disini Oke Ini Sudah saya Pasang Semua Dari Speakernya Sambung Disini Untuk yang besar Sudah saya Sambung Ke yang speaker Dan T-speaker Yang ini Tadi yang ada Tulisan T-speaker Saya sambung Ke middle Karena Sudah terpisah Untuk suara-suaranya Harusnya Dia pakai Superoper Cuma Superoper Saya masih Semberawat Masih saya Pasang Di Ampli yang lain Jadi Kita Tesnya Pakai ini Saja Dan Disini Untuk kabel AC nya 220V Sudah saya Sambung Disini Sebelum kita Mainkan Atau Nyalakan Kita Cek Terlebih dahulu Oke Karena Ini Langsung Terhubung Ke Listrik Jadi Harus Berhati-hati Jangan Sampai Menyentuh Bagian Belakang Oke Sekarang Saya akan Coba Nyalakan Apakah Bagus Ya Oke Lampu Indikator Sudah Menyalah Disana Kalian Bisa Lihat Kedip-kedip Warna Merah Oke Untuk Polumo Belum Saya Naikkan Disini Saya Menyambung Dulu Pakai HP Saya Menyambung Dari Bluetooth nya Oke Sudah Saya Sambungkan Ke Bluetooth Ini Polumo Belum Lupa Saya Naikkan Saya Akan Mencari Dulu Lagu Yang Lagu Yang Copyright Ya Tentunya Oke Ini Polumo Saya Naikkan Oke Bluetooth Sudah Tersambung Bro Enak Ya Ini Speaker 8 Home 100 Watt Dia Suaranya Mantap Untuk Amplifier Ini Sanggup Untuk 8 Sampai 12 In Kalau Masalah Dan Maksimalnya 400 Watt Ini Baru 100 Berarti Ini Bisa 4 Kali Oke Kita Coba Keraskan Lagi Wow Mantap Bro Enak Sekali Suaranya Kental Ya Dan Untuk Musik Sudah Nyambung Ya Kawan Kawannya Kita Sekarang Mencoba Ini Ya Saya Membeli Ini Karena Ada Karaoke Kita Coba Dengan Mic Yang Kemarin Saya Unboxing Oke Kita Pasang Saat Bluetooth Hidup Kita Sambung Ini Mic Wireless Yang Kemarin Saya Review Dan Unboxing Saya On Kan Dulu Bro Oke Ini Mic Kita On Pan Cik Cik Oke Cik 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 oke mantap bro mantap Oke untuk suaranya bagus ya bro Ya aku juga dulu Oke untuk suara ini saya kejukan Musiknya untuk mic-nya saya besarkan oke test eho-nya saya tinggikan oke saya rendahkan eho-nya mantap saya matikan eho-nya oke untuk mic-nya mantap ya bro oke sudah bisa oke musiknya saya pelankan dari handphone oke biar terdengar suara mic-nya disini enak sekali untuk mic-nya dia tidak terlalu eho ya kita bisa kontrol lain dari yang kemarin saya unboxing dia sudah menyatu jadi kita tidak bisa mengontrol besar kecilnya eho jadi jelek kurang bagus ya menurut saya cuma dia bersih cuma jeleknya dia eho-nya terlalu tinggi kalau yang ini tidak ya bro ya oke kita besarkan eho-nya tes satu 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 dua tiga oke satu satu oke saya kecilkan eho-nya oke cek satu tes oke mantap bro dan kita coba pindahkan ya kita pindahkan ke mic 2 oke kita kecilkan dulu volume mic-nya nempel bro oke kita tempelkan eh tempelkan kita masukkan ke lubang mic yang nomor 2 satu oh iya kita besarkan dulu volume mic-nya satu cek 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 tes satu tes satu dua satu oke bisa berfungsi dengan baik ya kawan-kawan ya jadi hati-hati saya memegang ini takut karena dia mainnya ac 220 volt ya kawan-kawan ya oke disini saya kecilkan dulu untuk apa namanya bus-nya tes satu kita besarkan treble-nya tes satu cek cek oke saya besarkan lagi oke mantap bro oke keren mantap suaranya jernih ya bro ya tidak ada beser aku sember dan lain-lain disini ini titannya main oke tadi adep ke atas jadi baru kedengar jadi ampli bayar ini bagus sekali untuk apa namanya karaoke oke mantap harganya kisaran 151 ribu namun belum ongkir kawan-kawan ya karena dari Cina dia ongkirnya terlalu ya bukan terlalu ya lumayan lumayan sampai disini 200 lah oke tergantung jarak pengiriman dari tempat penjual ke lokasi kalian dan disini mendapatkan ini ya kan kawan-kawan ya apa namanya ini remote kontrolnya jadi ini sudah biasa ya seperti remote-remote yang lainnya oke dan kita sekarang beralih ke baterai saya mau mencoba ini apakah bisa nyala dengan baterai apakah kualitas suaranya sama atau malah berbeda oke saya ambil dulu baterainya oke bro ini adalah baterainya terlihat terlihat bukan ini adalah baterai bekasnya laptop saya pasangkan BMS ini sudah 12V kita coba langsung saja colokkan apakah dia menyala atau tidak ini saklarnya masih on eh masih off ya ini lightnya saya tidak pasang jadi kalau sudah pakai baterai pegang belakangnya aman tapi tadi habis pakai listrik ya jadi mungkin masih tersimpan listriknya oke kita colokkan saja langsung oh saya mengerti jadi kalau pakai baterai ini langsung connect bro jadi kalau kalian mau membuat ini menjadi portable otomatis kalian harus membuat saklar lagi di luar ini ya karena ini untuk listrik jadi saklarnya beda lagi untuk baterai yang kalian mau pakai nanti oke kita coba nyalakan musiknya kita coba nyalakan musiknya bro apakah kualitasnya masih sama dengan yang tadi atau malah drop ya ternyata suaranya beda ya bro menggunakan baterai dengan menggunakan listrik dia lebih lebih dia lebih kecil ya suaranya kurang power ter Oke sekarang kita coba mic nya apakah dia masih dia juga beda apa sama Oke yang ini kita ada main-main dulu kita harus naikkan dulu mic polongnya Iya dia nyambung bro ketempel oke oke jadi kalau sudah mati kita masuk ke mic nya dia jadi otomatis kedilainya tinggi ya bro ya test 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 seperti itu jadi kalau kita sudah naikkan volume-nya untuk mic dan eho nya lihat di beli pemain dan eho nya dia bisa kembali normal jadi test satu cek cek oke mantap bro untuk volume atau mic nya dia masih jernih dan pada sender walaupun memakai baterai 12 volt BMS 12 volt 20 ampere ya mungkin ampernya kurang jadi kalau saya mau merakit ini mungkin saya mencari BMS yang 40 ampere mungkin cukup ya Oke kita ulang lagi lagi lagunya lagunya enak ya mantap bro atau di HP saya besarkan oke enak banget Oh I am restricted Gak bisa pesan I need to kick the heart without my mind is breathing in Break out I've got to see Break out I've got to see Spent all my life Losing all of it Losing all of it I've made it innocent A feeling of discontent I finally facing it all Fearless This one is a little bit This one is a little bit This one is a little bit I'm not sure about it This one is a little bit This one is a little bit This one is a little bit But it's not full This one is really good This one is a karaoke Now for the short time Let's try to do this This one is a lot of This one is a little bit Now it's a little bit The second one is a lot Here is a lot of These two are a lot of This one is a lot of This one is a little bit hai oke enggak ada bunyi sayangnya disini apa namanya ya tanpa ada itu aja kurangnya sebenarnya oke USB dia sudah oke di sini ada tombol-tombol untuk menaik turun oke ini musik-musik saya semua oke saya kecilkan saja oke 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 jadi kendalanya sebenarnya kalau pakai USB susah ya kalau kita mau karaoke kenapa saya bilang gitu karena USB kalau saya kecilkan disini dia ikut kecil ke mic nya jadi untuk karaoke enaknya memang pakai Bluetooth bro Oke jadi untuk USB dia aman Oke untuk USB dia aman ya kawan-kawan ya jadi aman sudah tersambung Oke kita stop saja lah Oke kita stop line in dia bunyi seperti itu wah alay sekali nih Oke yang selanjutnya kita tes apa lagi bro kita coba cek ke radio ya Nah untuk pindah ke radio gimana caranya ya apa kita pakai ini aja ya pakai ini aja bro modenya disini loh oke FM tuner ini antenanya nih eh oke bisa disini ya oke 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 sebelum saya kena copyright nanti Oke kita sambung lagi ke Bluetooth jadi kesimpulannya untuk yang satu ini sangat mantul ya kawan-kawan ya saya masih menggunakan baterai dia sangat mantul saya akan coba Oke dia tersebut oke mungkin untuk kali ini saya akhiri saja ya biar nggak terlalu panjang mungkin untuk video berikutnya saya akan coba pasangkan di subwoofer yang saya punya untuk mengetahui suara bassnya oke untuk video video kali ini saya rasa sukses saya rasa sudah cukup Wah susah banget ngomongnya saya rasa sudah cukup untuk micnya sudah oke sudah tersambung semua dan eho dan mikfolnya dia sudah berfungsi walaupun di saat kita op kan dia harus kembali jadi memainkan ini dulu baru dia mau ke apa namanya ketugasnya masing-masing ya jadi eho dia mau diperkecil perbesarkan jadi kalau suara micnya saya rasa sudah oke sudah enak ya enak sekali untuk kalau oke dan ini bisa dibuat sebagai yang portable ya dan bisa listrik juga karena disini emang beda-beda dia untuk baterai sama listrik dia beda-beda sekali jadi jangan sampai sama-sama ya kawan-kawan ya nanti enak meledut apakah bisa barengan enggak mungkin kayaknya sih nanti berbahaya jadi pilih salah satu kalau kalian mau pakai portable usahkan jangan dicolokkan ke listriknya oke mungkin sampai disini saja untuk unboxing dan tes review kali ini mungkin ada yang mau membelinya kalian bisa cari saja di online banyak yang model seperti ini cari yang bentuknya model seperti ini ya kawan-kawan ya jadi untuk micnya ada dua enak suara micnya enak oke oke semoga bisa membantu untuk pencarian kalian mungkin ada yang mau mencari yang aplikasi yang seperti ini saya pastikan ini sangat cocok untuk kalian yang suka karaoke yang suka portable ya speaker portable atau ya yang suka membuat speaker speaker mini maupun yang besar maupun yang sedang terserah kalian oke saya akhiri video ini sampai ketemu lagi di video-video berikutnya tentunya di kreatif dan sendi channel hai hai hai